Iqbal Jalil, mantan anggota DPRD Makassar, mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota di kantor DPD Partai Amanat Nasional Senin siang kemarin. Iqbal menegaskan dirinya di pemilihan wali kota tahun 2020 akan maju sebagai calon wali kota. Bakal sebagai wakil rakyat di DPRD kota Makassar selama 10 tahun dianggap sebagai modal yang cukup bagi Iqbal untuk mengembang amanat warga kota Makassar sebagai calon wali kota Makassar. Alasan pertama adalah sudah selesai saya di DPRD, sudah pengalaman dua periode, yang kedua saya merasa bisa lah untuk bertarung, apa yang menghalangi saya untuk tidak menjadi 01? Saya mau tanya apa yang menghalangi saya untuk tidak menjadi 01? Menghalangi yang pertama itu adalah karena mungkin tidak punya pengalaman, kalau itu ditanya. Pengalaman dua periode di DPRD dan halaman itu reputasi baik-baik saja itu adalah bahagian daripada yang kedua. Saya yakin dan percaya juga, seperti Pak Ketua DPRD sampaikan tadi, saya salah satunya calon yang alumni anggota DPRD. Jadi saya yakin dan mudah-mudahan dengan ini semuanya, teman-teman DPRD bisa bergabung dengan Iqbal Jari. Yang ketiga Yang ketiga Terima kasih.